so keren kuling-kuling guys kuling lagi sorry guys hari ini kita gak ada mancing tapi kita berpetualang ke hutan masih bersama Bang Rojak guys koncok-koncokku sedulur tekan-tekan apalagi saudara-saudari apalagi bosku jangan lupa bosku hari ini kita berpetualang ke hutan sendirian guys sendirian ini lokasinya lokasinya sekitar hampir setengah jam perjalanan dari jalan raya ini betul-betul hutan belantara Bang Rojak akan di sini ya ini satu tantangan apakah Bang Rojak bisa ala-ala survival professional kita akan coba di lokasi ini lokasinya bagus ini sudah sekitar jam 5 sore selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Berpetualang sendiri itu asik juga guys Menikmati alam Oke lanjut ya Kita harus hemat baterai ini guys Karena Baterai HP sepertinya Tidak cukup kalau untuk merekam semua aktivitas Oke ditunggu guys Oke ditunggu guys Terima kasih telah menonton 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 Tayu dan terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Betul betul 아니 Betul 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 betula Oh ini kita di sini sebentar kita ambil lagi peralatan kita di dunia asli ya asli di hutan tanpa rekaya sos sedikit Masa tadi saya enggak bawa alat pancing sendiri di hutan baju guys ya nggak pakai baju nyamuknya minta ampun cuma kita lihatnya di kolam ini menyengdiri di sudut kota ini ntar saya ada memang ada bawa menyediakan senter ya bawa senter bentar saya ambil guys tetap ikuti kita harus hemat baterai guys gak bisa di video semua kegiatan kita malam ini karena memang kita gak bisa apa-apa api yang dari jam 6 tadi saya coba nyalakan tapi sampai sekarang masih tetap basah guys gak bisa jadi kita pakai bantuan senter aja karena HP maaf baterai di HP ini sudah sekarat oke guys ya lanjut sangat gelap kondisi hutannya sangat gelap kita mencoba bertahan tapi bagi yang belum berpengalaman dan kurang kuat ya bukan bermaksud merendahkan jangan dilakukan sendiri sebaiknya sebaiknya minimal bertiga berempat atau rame-rame oke kalau Bang Rojak sudah sudah biasa ya di hutan sendiri jadi bagi Bang Rojak ini gak terlalu jadi problem oke guys ya gelap gak ada yang bisa dilihat guys jadi hanya suara saya saja yang ngoteh sendiri di hutan ini dan suara jangkrik jam 9 lewat sudah tidak bisa melihat apa-apa coba saya matikan cahaya pengisinya ya nah guys apa mau ditengok apa mau ditengok begini gak bisa guys gak ada apa-apa yang bisa ditengok tengah hutan asik nah muncul lagi muncul lagi terima kasih Terima kasih.